KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI Pencalonan Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian dikritik berbagi pihak. Ia sempat dikaitkan dengan kepemilikan rekening gendut pejabat kepolisian. Terlebih lagi Joko Widodo tidak melibatkan KPK dan PPATK untuk menelusuri rekam jejak calon Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Ya untuk membahas mengenai calon Kapor yang menjadi tersangka telah hadir di studio Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan Haris Asar. Selamat pagi Mas Haris. Mas kita langsung saja, ini calon tunggal Kaporri kemudian ternyata ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK. Komentarnya? Ya bagus, penegakan hukum harus jalan. Saya malah mempertanyakan kenapa KPK baru sekarang. Tetapi daripada telat, daripada tidak sama sekali telat masih lebih baik. Kalau ada yang mengatakan, KPK juga mengatakan bahwa mereka tidak dilibatkan ketika Presiden itu memilih calon Kapolri. Betul itu. Jadi waktu menteri melibatkan KPK, waktu memilih menteri. Kenapa sekarang ketika Kapolri, bahkan sebelumnya ke Jaksa Agung tidak melibatkan KPK? Sebetulnya bukan hanya KPK, ini bukan soal KPK versus Jokowi. Tetapi Jokowi harusnya, idealnya, dia menikmati sejumlah kemudahan, kelebihan, keistimewaan. Yaitu bisa meminta sejumlah komisi negara, institusi, atau lembaga-lembaga lain untuk merilis track record terkait dengan nama-nama tertentu. Atau nama-nama yang dianggap potensial menjadi menduduki jabatan-jabatan tertentu. Waktu menteri lancar. Ya, nggak lancar sih, tapi digunakan KPK, PPATK. Waktu itu kami juga protes. Tidak hanya KPK dan PPATK dong. Ada ombudsman, ada Komnas HAM, ada Direkturat Pajak, lembaga-lembaga yang lain bisa dimintakan. Nah, harusnya itu diberdayakan. Nah, untuk pemilihan-pemilihan berikutnya juga seperti itu. Ini masih ada Kepala Bin yang akan dipilih. Kapolri masih mendekati. Kemarin Jaksa Agung kita juga protes seperti itu. Ada beberapa jabatan-jabatan lain yang sebetulnya bisa seperti itu. Nah, secara normatif memang setiap jabatan itu ada aturan-aturan yang sangat spesifik mengatur. Misalnya kalau soal Polri ini, Kapolri, itu ada Undang-Undang No. 2 tahun 2002 soal Polri. Di situ ada ukurannya, misalnya mendapatkan nama-nama yang cawan itu dari Kapolri. Dalam kasus yang Budi Gunawan kemarin. Rekomendasi komponas? Bukan komponas, itu lain lagi. Komponas bisa merekomendasikan, memberikan nama-nama. Ada lagi si Kapolri, Pak Sutarman itu idealnya setiap penggantian Kapolri, si Kapolri yang masih menjabat dipanggil oleh Presiden, dimintakan nama-namanya. Nanti Kapolri balik ke Mabes, dia panggil namanya ada Wan Jakti gitu ya, dewan yang terdiri sejumlah jenderal. Itu nanti melisting berdasarkan ukuran-ukuran manajerial, kesumber dayaan mereka dan lain-lain. Ini nama-nama yang potensial. Siapa? Terserah Presiden. Mungkin itu belum bisa lakukan karena mengingat Sutarman ini kan masih berakhirnya baru Oktober 2015. Bisa aja dipercepat, tetapi dalam kasus ini, Pak Sutarman sejauh yang saya pantau di media, itu tidak pernah memberikan pernyataan bahwa dia sudah dipanggil oleh Presiden dan dimintakan untuk menyerahkan sejumlah nama. Saya belum pernah lihat statement itu dalam kurun 2-3 minggu belakangan ini. Dan memang inilah catatan buruknya Jokowi, pemerintahan Jokowi dalam konteks pemilihan Kapolri ini. Menurut saya masalahnya di sini. Kok ini memilih calon Kapolri kayak operasi intelijen? Nah. Gelap-gelapan, statementnya berpindah-pindah. Ternyata orang-orang yang menghindar memberikan statement, ya kan seperti Menko Polhukam, Tejo Edy, lalu ada Seska Pandi Wijoyanto. Bilang tidak ada, belum, tidak ada, belum. Kalau waktunya baru diganti, tiba-tiba jegrek. Ada calonnya dan kemudian calonnya ini ditulapkan menjadi tersangga. Kita masih akan bahas ini di season berikutnya, kami akan segera kembali sesaat lagi.